Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Komjenpol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI Didampingi para Forkupimda dan masyarakat menancapkan sekaligus membentengkan 77 meter bendera merah putih di perbatasan negara Agenda kebangsaan sekaligus sejarah tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hut Republik Indonesia ke-77 tahun Sabtu 13 Agustus 2022 Tiba di Pulau Fani, Penjabat Gubernur Papua Barat bersama Forkupimda menumpangi helikopter Rombongan disambut tradisi Mansurandak oleh masyarakat adat setempat Kami melakukan prosesi adat ini agar Papua merupakan bagian dari kami di tempat ini Sementara pimpinan OPD dan tamu undangan lain menempuh perjalanan laut sekitar 7 jam perjalanan dari pelabuhan Lantamal, Kota Sorong Penjabat Gubernur Papua Barat menyatakan pihaknya tetap terdepan menjaga kedaulatan negara bersama masyarakat Selain itu, keberadaan Pulau Fani sebagai serambi negara di Papua Barat tidak kosong Melainkan seutunya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI Pulau ini adalah milik negara bangsa masyarakat Indonesia Jadi kita akan membawa bendera ini dan kita tancapkan di seputar jalan atau seputar pantai ini Dan kita akan bentangkan bendera yang panjangnya adalah 77 meter sesuai dengan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia Yang nanti jatuh tanggal 17 Agustus 2022 yang akan datang Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diberkahi Menjadi amanah bagi kita semua dan juga masyarakat Terutama negara dan bangsa ini Terima kasih Saya pikir itu Mari kita memulai untuk menyatakan bahwa kita hadir sebagai aparat negara di wilayah paling ujung batas negara di wilayah provinsi Papua Barat Ada 88 wilayah batas negara tapi salah satunya ada di wilayah Papua Barat ini Yang hari ini kita tiba di Pulau Pani Memeran Tuhan menggerakkan kita sekalian Selamat sore Terima kasih Merdeka 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 Dirinya juga menuturkan Janganlah menggunakan senjata melawan musuh Akan tetapi tugas penting masa kini mengisi kemerdekaan Pasalnya kata Waterpau Apa yang ada saat ini Tidak terlepas perjuangan para pendahulu Dengan keringat, darah, dan air mata Penjabat Gubernur Watirpau juga meminta masyarakat satukan tekat bersama Tetap menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia Mereka-mereka sudah gugur Berjuang dengan segala keterbatasan Kita hari ini dipenuhi dengan berbagai perlengkapan, peralatan, dan juga kesejahteraan-kesejahteraan Yang sudah diberikan oleh negara dan bangsa, juga pemerintah ini Tugas kita melihat di sisi-sisi bagaimana Yang perlu kita jaga Mumpung kita lagi diamanatkan Dipercayakan sebagai Aparat Pemerintah Aparat TNI Polri Aparat dan juga perangkat kampung, masyarakat, desa, dusun Dan kebupaten, kota Yang ada di wilayah ini Untuk jaga wilayah ini Tugasnya hanya menjaga Menjaganya Hadirkan lambang-lambang kedaulatan itu Makanya hari ini Saya mau berdiri di bawah Yang berada merah putih Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara semua Kita harus janji dalam hati kita Sumpah Bagi diri kita sendiri Bahwa kita akan setia Berkorban untuk demi negara dan bangsa Diri merah putih ini Amin Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Orideko Iriano Burdam SIPMM Menambahkan Pemerintah secara bersama telah hadir Dan menyatakan eksistensi terhadap kedaulatan negara Diketahui Pijakan kaki di pulau terluar Menjadi bukti komitmen kecintaan terhadap bangsa dan negara Pemerintah daerah dan masyarakat Saya mengucapkan selamat datang kepada Kejabat Gubernur Papua Barat Dan rombolan di bumi bahari Raja Ampat Guna melaksanakan beberapa kegiatan Yang dilaksanakan di tempat ini Hadirin yang saya hormati Hari ini Bulan yang sekarang Bagi seluruh masyarakat di pelosok negeri ini Dalam persiapan menyambut momen peringati hut Eli ke-77 Kita saat ini di ujung utara dari kepulauan Raja Ampat Telah berkumpul di Pulau Fani Pulau yang merupakan batas teritorial Dataran terluar Yang membatasi negara pulau Pemerintah secara bersama-sama Telah hadir untuk membuat asistensi dan kedahualan negara Laporan ketua panitia yang disampaikan Freddy Patak SE mengatakan tujuan kegiatan berfokus pada tiga poin utama Pertama beberapa agenda menjelang peringatan hut RI ke-77 sekaligus peletakan batu pertama pembangunan rumah prastasti kebangsaan Selanjutnya pemantapan kedaulatan dengan mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan yang merupakan beranda Indonesia Menjaga keamanan di daerah khususnya kawasan perbatasan Pulau Fani Kabupaten Raja Ampat Melalui optimalisasi pembangunan yang terintegrasi dan berkeselambungan Sehingga kita semua sebagai rakyat Indonesia dapat berbangga menjadi warga Indonesia dan semakin semangat untuk menjaga tanah air Merupakan bagian dalam penyamutan gut RI ke-77 Dengan agenda pada hari ini Pembentangan kain merah putih sepanjang 77 meter Dan penancapan bendera merah putih sebanyak 77 tiap Penyerahan bantuan tangan kasih kepada masyarakat Peletakan batu pertama pembangunan rumah prastasti kebangsaan Dua, pemantapan kedaulatan dengan mengedepankan pembangunan daerah Terdepan yang merupakan beranda Indonesia Dari Pulau Fani Kabupaten Raja Ampat Media Diskom Info Papua Barat melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!